Saudara aksi lanjutan menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang akan digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur hari ini. Ratusan personel kepolisian telah disiagakan. Jelang aksi demonstrasi, ratusan personel kepolisian dari Polres Tabes Surabaya dan Polres Jawa Timur telah disiagakan. Pihak kepolisian juga menggerakkan mobil water kanan, pagar kawat berduri dan kendaraan rantis. Rencananya saudara pada Jumat siang nanti ada sejumlah aliansi masyarakat yang akan turun ke jalan. Salah satunya dari aliansi rakyat jatim gugat negara. Mahasiswa dari 40 elemen yang tergabung dalam aliansi Lampung menggugat melakukan aksi lanjutan penolakan revisi Undang-Undang Pilkada di depan komplek DPRD Lampung. Masa tak dapat memasuki kompleks DPRD karena dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Dalam aksinya, mahasiswa membawas pandut bertuliskan tuntutan agar DPR mematuhi putusan MK dan menyebut akan terus mengawal putusan ini hingga pendaftaran calon kepala daerah dibuka. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, saudara, si jumlah perbaikan dilakukan di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah diantaranya perbaikan pagar yang dirusak oleh masa saat demo Kamis kemarin. Selain itu, petugas kebersihan juga melakukan pembersihan di area sekitar gedung DPRD. Sebelumnya, pada Kamis kemarin, aksi mendukung keputusan MK terkait Pilkada diikuti berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Masa mendesak masuk dengan merusak pagar utara gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Untuk membubarkan masa, polisi menembakkan gas air mata serta menyemprotkan air. Akibat dari tembakan gas air mata, belasan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi sempat mendapatkan perawatan di beberapa rumah sakit di Semarang.